Teriak-teriakan meminta bantuan ini dilakukan seorang relawan kemanusiaan saat terjadi kebakaran di jalan Bonto Bulaeng RT 49 Kelurahan Sumberjo Balikpapan Tengah, Kami Sore. Sejumlah petugas pemadam pun bergerak cepat agar kobaran tidak makin meluas. Kurang dari satu jam kobaran bisa dipadamkan, namun begitu empat rumah ludes dilalap api. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Sylvia Rahmadina, menyatakan kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor di salah satu rumah yang terbakar. Mereka juga kesulitan menjangkau titik api karena aksesnya sempit. Dari beberapa mobil yang mereka kerahkan, hanya satu unit yang mampu menjangkau titik api. Ini tadi unit kita keluarkan 12 unit, tapi kita lebih suplai air. Karena memang lokasinya kan sempit, jadi nggak bisa kita masukkan mobil. Mobilnya cuma satu yang di dalam, yang lainnya suplai air semua. Jadi asal api sudah bisa dipastikan juga dari? Kalau tadi dengar sekilas dari pembicaraan dari penelitian rumah, sepertinya kompor meledak ya. Karena sebelum ada api menyalah dapat meledakan. Dari situ memang hanya saluran, nggak sih, tapi udah dimasih ya. Ada, 17, 18, kurang 5 menit. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun polisi tetap akan menyelidiki sebab terjadinya kebakaran tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Selamat menikmati.